Oh my God Yo, Halo teman-teman semuanya Balik lagi bersama Oki Oke Jadi teman-teman semua di video kali ini Kita bakal membahas tentang Awakening Gue mau naikin Awakening ya teman-teman semua Di sini, ketika kalian lihat di sini Gue udah Awakening berapa ini? Gue udah Awakening Tiga ya Atau Equipment hingga tahap dua Satu Awakening, update empat Ya pokoknya ini Awakeningnya mau jalan ke Awakening tiga Teman-teman semua naikin ke Awakening tiga Dan juga kita bakal Ngebahas tentang Drama Server baru sih, tapi ini yang lebih penting Drama Server baru ya teman-teman semua Oke Jadi kita sambil ngebahas Tentang Drama Server baru juga kita bakal Ngelakuin Upgrading ya teman-teman semua Nah Jadi seperti yang kalian tahu kan Di ROX ini kan ada beberapa server ya Dan dimana yang baru-baru ini Ramai banget itu adalah tentang server baru Tapi sebelum pengumpulan itu semua Buat kalian yang belum subscribe Gue hampir lupa ya Buat kalian yang belum subscribe Gue harap kalian subscribe sekarang Karena subscribe itu gratis Dan tentunya itu bikin gue semangat untuk bimbing konten Oke teman-teman semua Kita langsung ke pembahasannya Drama Server baru ya Drama Server baru itu udah dari kemarin-kemarin sih Bahkan sebelum drama Ini drama Aku Napis Itu udah banyak banget dramanya Tapi gue baru ngangkat sekarang ya Nah jadi yang bakalan gue bahas itu adalah Keuntungan sama kekurangan dari server baru tersebut Gitu teman-teman semua Seperti yang kalian tahu di ROX ini kan Banyak banget sub servernya gitu Dan di dalam satu server itu ada 4 server Bahkannya teman-teman semua Kayak gitu Dan kalau kemarin kemarin kan Rata-rata itu per negara ada satu server kan Kalau di W.O.B. itu udah satu mix ya Mix Banyak negara di satu server tersebut Nah disini Kalau kita lihat Di Panspeg ROX sendiri Itu tuh banyak banget orang-orang yang minta tentang server baru ya Teman-teman semua Jadi kayak Mungkin ada beberapa orang yang Menganggap kalau dia tuh udah ketinggalan gitu Untuk membuat karakter di Server terbarunya yang sekarang Itu di Angeling teman-teman semua Yang ini di COS ya COS server Dan mereka tuh kayak mikir kayak Oh yaudahlah gue udah ketinggalan Gue males main gitu Gue nunggu server baru Nunggu server baru Nah Itu ya Keuntungannya tuh Jadi kalau Buat orang-orang yang baru Player baru tuh Mereka tuh jadi gak akan Ngerasa ketinggalan Dan Makin Tertarik untuk main Karena mereka mulai dari awal gitu Nah cuman Dari negatifnya teman-teman semua Jadi server baru yang ini Hampir mungkin lebih dari 50% Yang menginginkan server baru itu adalah Player-player old Player-player dari server lama gitu Karena kenapa Ada beberapa macam alasan Yang dimana Membuat player-player lama tersebut Main di Server baru gitu Oke Nah jadi kita bakal ngebahas Alasan apa aja sih Yang membuat player-player old Pindah ke server baru Nah yang pertama itu adalah Mereka tuh kalah saing Nah Nah jadi kalah saing ini Itu adalah ketika Karakter yang mereka buat Itu di kalahin jauh banget gitu Sama orang-orang lain Udah ketinggalan banget gitu Dan mereka tuh ngerasa kalau Mereka tuh lemah banget gitu men Dan mereka tuh merasa Kalau mereka tuh salah langkah Nah rata-rata orang-orang yang kayak gini Beranggapan kalau mungkin Gue bisa ngelakuin Atau bisa ngebuildnya kayak gini Di awal mungkin lebih bagus gitu Makanya mereka bakal pindah Ketika ada server baru itu Mereka bakal pindah gitu Untuk merealisasikan build yang mereka pikirkan Gitu teman-teman semua Jadi atau planning rencana build mereka itu Bakal terlaksanakan gitu ya Teman-teman semua Jadi mereka membuat akun di server baru gitu Jadi kayak Server sebelumnya tuh kan Masih baru main Masih awal-awal Masih gak paham gitu Salah langkah Nah biasanya Untuk memperbaikinnya Mereka main di server baru Nah untuk selanjutnya Alasan mengapa Player old Atau player-player lama Pindah ke Server baru Itu tuh Yang kedua itu adalah Mereka tuh cari uang Teman-teman semua Karena mereka bakalan Jualan-jualan item-item Yang bisa dijual di rock ini Gitu Entah itu mungkin jasa top up Walaupun Padahal pihak rock sendiri Udah negasin Kalau kalian gak boleh Pihak apa Gak boleh top up di pihak ketiga gitu Yang Gak dicantumin Sama pihak rock sendiri Gitu Karena itu tuh Berbahaya gitu ya Nah Terus Entah itu menjual zeni Seperti yang kita tahu Kalau di awal-awal tuh galak banget kan Adminnya gitu kan Kita gak boleh jual zeni Tapi sekarang kok makin marak-marak aja Yang jual zeni ya Bahkan ada orang yang terang-terangan Di chat Dunia jual zeni PM ini PM instagram ini Kayak gitu ya Itu makin banyak banget gitu Dulu Kita mau ngejual Apa ngetik jual zeni Itu takut banget gitu Takut kena benet gitu ya Teman-teman semua Tapi sekarang kayaknya udah belak-belakan aja gitu Bahkan bikin lapak Tulisannya jual zeni gitu Itu tuh yang bikin tai banget Yang kedua jual zeni Terus yang ketiga itu adalah Jual karakter no peace ya teman-teman semua Kembali lagi ke drama yang kemarin Karena Ternyata teman-teman semua Karakter no peace itu Untungnya lumayan gede loh Tapi ya kekurangannya Kalian harus menggunakan Banyak device Atau mungkin kalian harus Menggunakan clone device Kayak gitu Kalau di pc Mungkin masih worth it ya Kalau di hp sih Kasian juga sih Buat kalian-kalian semua Yang bikin akun office di hp Tapi Ketika mau planningnya Ngegacai Ngegacaiin sendiri ya Intinya disini Poinnya ngegacai sendiri Bukan lo ngejual akun no peace Siap gaca Tapi udah digacain Ternyata lo udah cuman dapet Nah itu tuh Kasian banget yang punya hp ya Yang pake-pake hp Tapi kalau buat yang pake komputer Yang gue liat tuh kayak Bahkan dalam satu komputer Dia tuh bisa main Sehingga Satu sampai tiga gitu Itu yang bikin kayak Mereka tuh cuan banget gitu Bisa Dalam satu karakter Kita hitung aja Dalam satu karakter Tiga ratus ribu Tiga karakter udah sejuta men Itu keuntungan Player player yang pindah ke Server baru gitu Jadi Yang pertama mereka Kalah saing Yang kedua Mereka Pengen cari cuan gitu Nah Untuk selanjutnya Yang ketiga Itu mereka Karena bosen gitu Bosen Atau jenuh Dengan job Yang mereka pake gitu Jadi kayak Misalnya Lo udah jadi Higuijar Dari level 1 Sampai ke level 70 Pasti ada titik jenuh Yang dimana kalian kayak Ini kayaknya Ini pake Gue pake job itu Bagus banget gitu Nah pasti ada titik Dimana kayak gitu Oke mungkin Untuk Apa Untuk Solusinya sih Kalau kayak gitu Kita bisa tukar karakter ya Teman-teman Atau beli karakter Tapi ya Seperti yang kalian tau sendiri Itu agak cukup rawan gitu Entah itu penipuan Entah itu Entah kena bandit Itu yang bikin Kita tuh harus mikir 2 kali Untuk membeli Atau menukar akun kita Jadi Teman-teman semua Alasan mengapa player old Pindah ke server baru Yang pertama itu kalah saing Yang kedua itu cari cuan Dan yang ketiga Itu mereka bosen Teman-teman semua Nah Oke Itu alasannya ya Teman-teman Nah Kita disini juga bakal bahas Tentang kerugiannya gitu Oke Kerugiannya Untuk kerugiannya sendiri sih Menurut gua Banyak banget Yang pertama Kasian para player baru ya Nyubi-nyubi Terasa Mereka gak tau apa-apa Tapi mereka didepak Sama player lama Gitu teman-teman semua Nah itu cukup Kasian ya Yang pertama rata-rata Pasti kejadian banget Yang pertama ini nih Karena Kita kan Lu gak tau apa-apa ya Lu gak tau apa-apa Lu baru megang game itu Masih baru pengenalan Sedangkan orang-orang lain Saingan lu tuh Udah kayak udah Udah apel jalannya Udah apel jalan tikusnya gitu Kayak gimana kayak gimana Gitu Jadi Cukup sway juga sih Momen-momen kayak gitu Tapi ya Hal wajar sih Dalam game-game online Server-serveran kayak gini Pasti Kayak gitu Pasti banyak gitu Teman-teman semua Jadi Kerugiannya tuh Yang pertama itu adalah Player baru Mereka bakal kalah saing Gitu Ya dan terulang lagi Terulang lagi Kayak siklus yang tadi gitu Udah kalah saing Mereka masuk lagi server baru Kayak gitu Itu tuh susah Dilangin men Budaya kayak gitu Bukan di Indonesia aja Dimana-manapun Semuanya kayak gitu Untuk yang kedua Untuk yang kedua itu Bakal Susahnya Perputaran uang Di server baru Karena kenapa Karena Mungkin pasti Lebih banyak Orang-orang Yang main di server baru itu Untuk mencarikan cuan Gitu teman-teman semua Atau Segenar dagang Gitu Kayak Kalau bikin aku novice Jadi nyepam aku novice Gitu Atau Karena lu bikin aku novice Jadi lu kan pengen cepat laku nih Jadi lu jual rata kiri Baru-baru main nih Server baru sehari dua hari Udah rata kiri nih Anceling misalnya Gitu kan Hancur banget kan Marketnya gitu Nah itu tuh Yang ngerusak Ketika player old Masuk ke server baru Itu yang ngerusaknya tuh Jadi Si ekonominya Si Exchange Center nya tuh Hancur gitu Udah Baru sehari udah rata kiri Gitu men Nah itu gitu Karena Banyak orang-orang yang menjual Di rata kiri gitu Banyak-banyak player old lah ya Teman-teman semua Nah untuk yang ketiganya Untuk yang ketiganya ya Kekurangan dari Masuk ke server baru Teman-teman semua Player old masuk ke server baru Itu Server lama Yang mereka tinggalin Jadi sepi Jadi dead server Teman-teman semua Mungkin untuk Solusinya ya Untuk dead server kayak gini tuh Lebih ke kayak merger ya Merger Atau merge 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 Orang-orang biasanya nyebutnya merge 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 tuh digabungin server gitu Misalnya Entah itu Gatot kaca sama Aduh gue lupa lagi nama server yang satunya lagi Majapahit Entah Gatot kaca sama Majapahit Dimix Atau di Merger gitu Teman-teman semua Dan kayak gitu mungkin lebih rame lagi sih Jadi kita bisa ketemu orang-orang yang Teman-teman kita yang misalnya dari Majapahit Pindah ke Gatot kaca Kita bisa ketemu lagi gitu Bisa kita siksa Orang-orang yang gitu Kita bantai Oke teman-teman Jadi itu Untuk Kekurangan dan kelebihan di server baru ya Semoga kalian gak Ini semoga kalian Paham gitu Apa yang Yang mau gue sampein gitu Tapi sorry banget Kalau gue agak sedikit mikir-mikir Karena ini Langsung Apa yang ada di otak gue Langsung gue sampein sih Oke teman-teman Sekarang kita juga bakal Ngelakuin Upgrading Kita rencana target itu Awakening 3 Yang kita butuhkan disini adalah Armor upgrade Delapan kali berhasil Dan untuk di upgrade disini Kita cek dulu Kita cek dulu Backpack Backpack Material Ada Batu upgrade Ini level 4 Oke kita cek Disini butuh 4 4 dikali 8 32 32 Ditambah Bentar 4 dikali 8 32 Berarti 40 48 Berarti gue harus bikin kayak gini 48 nih Bikin kayak gini 48 Untuk cadangan Karena pasti ada gagal-gagalnya ya Teman-teman semua Oke kita cek dulu Kita ambil dulu uang yang ada disini Kalau semua berapa semua 230 berarti Yaudah lah Gak apa-apa gue kena 60 ribu Eh 30 ribu Eh kok gue ambil Oke sip Ada modal ya sekarang Alreding metal Gue tag Gue tarik aja dulu Kita cek disini Ini level 1 Level 2 Yang 1 Gue satuin dulu Maksimal Bentar Satukan maksimal Oke sip Level 2 Mana level 2 Level 2 Level 2 Nah ini level 2 kan Ini level 3 Level 2 Kita dismantle Teman-teman semua Jadi level 2 nya agak banyak ya Tuk cepat Oke kita cek berapa Level Upgrading metal level 2 kita Ada sekitar 440 Berarti bisa 44 44 berarti gue Gue butuh 40 lagi ya Gue butuh 40 lagi Kita masuk ke Live Terus kita ke Melting Kita ke Karnium 40 Oh udah ada Sama yang Di ini ya 49 49 9 Gue bisa bikin Berapa nih 9 9 9 10 10 40 Kita bikin 50 juga bisa Kayaknya ya Oke berarti Ini kita beli 100 aja Biar gak pusing Gue tuh males Ngitung Kalau kayak gini Itu udah Kalau udah kayak gini Itu udah males Ngitung Sekarang udah Sore-sore lagi Sore-sore Di pengandaran Hei Oke kita juga harus Beli day Diamond Sip Duh Gue lagi Nabung diamond Temen-temen semua Nanti kalian bakal Lihat diamond ini Bakal gue pake Jadi apa Oke Kita bikin Sip Mantap 50 piece 50 piece 40 Harusnya Gue harus ada Dua lagi Dua lagi Dua lagi Dua lagi Dua lagi Berarti ini Kita beli 4 Temen-temen Dan gue juga Belum yakin Kalau gue Udah bikin Sekitar 52 Dan Kecapei Awakening 3 nya Agak susah Juga Karena Seperti yang kalian Lihat kemarin Gue bikin video Kemarin Awakening Gagal Oke Mantap Terus kita upgrade Upgrade Yang ini Nah kan Permulaan gue Selalu busuk Gitu Aduh Dua kali Gagal Tiga kali Gagal Empat kali Gagal Tuh kayak gitu Kok anjing Kok sekali Gagal Sekali berhasil Sekali berhasil Terus Ini Ya Allah Kok rate nya Kayak 50% Anjing Sekali gagal Sekali berhasil Sekali gagal Sekali berhasil Kayak gitu aja Jangan Gue bilang Nanti gue Dimarin Sama bindi gue Lagi Gue beli 16 Yang kayak gini Biar Sama Kayak itu Sekali gagal Sekali berhasil Emosi Ini udah Nggak lucu lagi Kalau yang Sekali gagal Sekali berhasil Kayak gitu Oke Awakening Tiga Teman-teman Semua Mantap Kita lihat Awakening Sudah 30% Harus ini Lanjut 80 nih Ini 80 nih Udah kan Udah kan Bentar kok Gue yang tell Ini ya Udah kan Udah ada perubahan kan Ada kan Ya kan Harusnya ada kan Ada kan Udah kan Udah kan berarti kan Udah lah Bye bye